Intro Sahabat Kompas.com Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan sejumlah karya lukisan yang ia buat dalam seminggu terakhir. SBY menceritakan karya-karyanya tersebut dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram mendiang istrinya Ani Yudhoyono Senin 1 November 2021. Ia mengatakan melukis merupakan salah satu kegiatan sehari-harinya untuk mengembangkan diri dan sebagai cara untuk membawa kedamaian hati. Dalam video tersebut, terdapat 5 lukisan yang dipamerkan oleh SBY. Lukisan pertama, yakni sebuah pemandangan di Eropa menjelang senja, hamparan padang rumput, perbukitan, dan hutan cemara. Dalam lukisan ini, SBY mengingatkan bahwa dimanapun alam merupakan ciptaan Tuhan. Ia juga berpesan untuk menyenangi alam semesta dan bumi sambil merawat dan menjaganya. Lukisan kedua, ia beri judul The Secret of God Power atau Sendang Kahuripan. Lukisan ini dibuat SBY di atas kanvas berukuran 1,5 x 2,5 meter. SBY menceritakan, lukisan tersebut menggambarkan sebuah pemandangan kering kerontang dengan bukit merah terjal yang menunjukkan kegersangan. Namun, terdapat sebuah mata air yang diimpit oleh dua pohon dan dikelilingi rumputan. Menurutnya, lukisan itu memiliki makna bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama manusia memercayai kebesaran Tuhan. Berikutnya, lukisan ketiga yang ditunjukkan SBY adalah Gunung Merapi dan Merbabu. Lukisan itu terinspirasi dari foto yang diabadikan Almarhumah Ani Yudhoyono. Ini diambil atau saya ambil dari foto yang dijepret oleh Almarhumah Ibu Ani pada tahun 2011 dari atas pesawat. Karena Ibu Ani dulu sambil melakukan penerbangan tidak lepas dari kameranya dan sering mengabadikan dari atas pesawat yang sedang terbang. Karya keempat disebut SBY sebagai Lukisan Minimalis. Lukisan itu menggambarkan suasana malam hari di mana terdapat awan, bintang, bulan purnama, dan siluet padang rumput serta pohon. Lukisan terakhir yang ditunjukkan adalah pemandangan Gunung Lawu Jawa Tengah dengan suasana menjelang senja. Namun, lukisan tersebut belum selesai. Sebelum mengakhiri ceritanya, SBY mengucapkan terima kasih kepada warga net yang selama ini telah mengikuti dan memberikan komentar terkait hobi melukis SBY. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!